Intro Undang-Undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1, Bali, NTB, dan NTT dinilai tidak sesuai dengan perkembangan ketatanagaraan, politik, ekonomi sosial budaya, dan potensi daerahnya. Untuk itu, badan legislasi mendukung revisi Undang-Undang Provinsi Bali untuk menyesuaikan kewenangan dan pembagian perimbangan dana keuangan daerahnya. Hal tersebut ditegaskan Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, usai memimpin audiensi dengan Gubernur Bali dan beberapa anggota DPRD Bali di Gedung Nusantara 1 DPR RI baru-baru ini. Supratman menjelaskan, harus dilakukan beberapa harmonisasi antara beberapa undang-undang berkaitan. Nyusunannya harus tetap dari DPR nanti. Apakah naskah akademik ini akan diambil alis secara keseluruhan oleh DPR atau kemudian akan dibahas lagi oleh Badan Keahlian DPR, kemudian diserahkan Komisi 2. Karena nanti kalau dia usulan Komisi 2, tentu kami di Badan Legislasi tugas kami hanya mengharmonisasi. Lain halnya kalau kemudian Badan Legislasi yang menginisiasi itu. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan Undang-Undang Dasar 1950 yang menjadi landasan hukum Undang-Undang Provinsi Bali sudah tidak relevan dengan perkembangan otonomi daerah yang berdaya saing sehingga perlu segera adanya penyesuaian. Jadi sebenarnya sudah tidak sama sekali tidak relevan. Sehingga sekarang semua produk hukum kami di daerah, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah itu semuanya merujuk pada Undang-Undang 64 tahun 1958 yang substansinya sudah tidak benar. Kan itu negara bagian, masa Bali jadi negara bagian. Kan kita yang KRI ini sekarang. Ayu dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.